Mohon maaf Bapak-Ibu, ada sedikit trouble dari laptop saya. Saya akan lanjutkan untuk memperjakan hasil paper terbaik yang masuk pada Sunnistek 2021. Terima kasih. Maka dari itu kami memutuskan yang pertama, menetapkan sebagai daftar paper terbaik Sunnistek 2021 yang akan saya bacakan nanti. Kedua, bahwa surat keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya. Daftar paper terbaik Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi Sunnistek 2021 Kategori mahasiswa Rai Silver Medal Kategori mahasiswa bidang ilmu sosial Pertama, Andi Awliya dengan judul paper Pengaruh latihan beban karet terhadap hasil lompas penjaga gawang sepak bola SSB Persatuan Sepak Bola Bantang Limbong tahun 2021 Muhammad Saleh dengan judul paper Profil kondisi fisik pada atlet sepak bola Bintang Mas Deli Serdang di masa pandemi COVID-19 tahun 2021 Irma Hariyanti dengan judul paper Pengaruh peningkatan disiplin terhadap hasil belajar mahasiswa politeknik Ganesha Medan Delvi Pebriana dengan judul paper Pengaruh motivasi terhadap peningkatan kinerja karyawan Sempuasip Medan Aurin Eksarinza dengan judul paper Pengaruh return on asset, net profit margin, debt to equity ratio, dan size perusahaan terhadap perataan laba Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor tambang logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019 Kategori mahasiswa perahi gold medal bidang ilmu teknologi Duwina Priindini dengan judul paper Penerapan Metode Okra dalam menentukan media pembelajaran online terbaik pada masa pandemi COVID-19 dengan pembobotan ROC Siti Humairah penerapan weight aggregate sum production assessment atau WAPAS dalam pemilihan duta bahasa sumut Afifa Wulandari dengan judul paper Sistem Pendukung Keputusan pada Pemilihan Masker Wajah Facial Mask berdasarkan konsumen dengan metode analytical hierarchy process Andri Dwi Surya dengan judul paper Komparasi Algoritma Machine Learning untuk penentuan performance terbaik pada prediksi produksi tanaman jahe di Indonesia Wahyu Hari Bayi Lumban Batu dengan judul paper Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Penerima Bantuan UKT dengan menetapkan metode ROC dan MAUT Sandra Aulia Lutfi Siregar dengan judul paper Perancangan Sistem Informasi Berdasarkan Saya ulangi Dengan judul paper Perancangan Sistem Informasi Persediaan Perlengkapan Mahasiswa Baru Berwasis Web Suher Nawati dengan judul paper Perancangan Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web pada SMK Swasta Bina Satria Medan Andreas Gerald Simorangkir dengan judul paper SPK Promosi Jabatan Karyawan dengan metode ROC SAWN Mura Siska Kristina Simanulang dengan judul paper Penentuan Kelayakan Mahasiswa Penerima Bantuan UKT dengan model Freference Selection Index pada Universitas Budidharma Junet Khairul Amri dengan judul paper Model Akurasi Prediksi Menggunakan Machine Learning pada Masalah Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi Sekar Ayu Pratiwi dengan judul paper Perancangan Sistem Informasi Layanan Uji Sample Berbasis Web pada PT Sufindo Cabang Medan Anissa Tahara dengan judul paper Analisis Kinerja Metode Fletcher Reverse pada Prediksi Ekspor Minyak Sawit Berdasarkan Negara Tujuan Utama Rani Pasmaledi Saragi dengan judul paper Penggunaan Metode Promoti pada Analisis Pemilihan Anggota Sales Marketing Soro Ade Ayunda Kusuma dengan judul paper Analisa Penerapan Metode Multi-Attribute Utility Theory dengan pembobotan Rank Order Centeroid dalam Pemilihan Lokasi Strategi Coffee Shop Millennial di Era Neonormal Selanjutnya saya akan membacakan Best Paper Kategori Dosen pada Bidang Ilmu Sosial Perai Gold Medal Metia Lutviani dengan judul paper Analisis Peran Kebijakan Subsidi Angkutan Barang Perintis Terhadap Dispasitas Harga pada Wilayah 3DP Gabriela Y. Tampu Bolon dengan judul paper Telah Penemu Pendapatan UMKM di Kecil, Kamatan Baligi Dewi Sinta Ulandari Lubis dengan judul paper Penerapan Penugasan Teknologi Berbasis E-Commerce pada UMKM di Era Pandemi Kairunisa Al-Madani dengan judul paper Pengaruh Current Ratio Terhadap Riton on Asset Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020 Neni Triastuti dengan judul paper Pengaruh Keterlibatan Kerja Terhadap Turnover Intention pada PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara Edi Wahyu Wibowo dengan judul paper Implementasi Digital Marketing pada UMKM UMMI Jakarta Evalina dengan judul paper Peranan PT PJPLM pada Skema Relasi Kopi untuk Meningkatkan Ekspor Kopi di Bandung Selatan Kategori Ilmu Sosial Peraih Silver Medal Zubaida Hanum dengan judul paper Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Memelakukan Pembelian Secara Online Asmaul Husna dengan judul paper Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumut Ali Satri Effendi dengan judul paper Mendorong Kreativitas Membaca dan Menulis Muliani dengan judul paper Sistem Informasi Penjualan Sebagai Pengurusi UMKM di Era New Normal Kategori Ilmu Teknologi Peraih Gold Medal Rizaldi Hire dengan judul paper Otomatisasi Alat Penghubung Jumlah Sper Part Berbasis Internet of Things IoT pada CP Wira Teknik Peraih Silver Medal Rizki Suwanda dengan judul paper Implementasi Aplikasi Rekam Medis Pasien Berbasis Web Pada Praktik Mandiri Bidan Afrina Kota Medan Demikian pengumuman base artikel pada Sanistek 2021 Saya kembalikan kepada